Intro Halo, selamat datang kembali di Derian Stikoy89 Ini dia kolam gue Apa kabar semuanya? Saat ini kolam gue ini Kalau gak salah hitung Gue hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 ekor Dari 9 ekor ini 3 nya Kohaku 1, 2, 3 Itu lagi berenang kesana Dari 3 Kohaku ini 2 nya import 2 itu Dainichi Yang besar ini Itu Blitar Lokal Nah Jujur Dari 9 ini Gue ke depan Akan gue Jual lagi mungkin 1 Cagoy itu Dari 2 Cagoy yang ada Lalu 1 Karasi ini Dari 2 Karasi yang ada 2 Karasi ini 1 dan 2 itu Yang 1 import Yang itu yang gede Itu dari Ikarasi Gue belinya dari Golden Koi Jakarta Yang ini lokal Yang ini lokal Dari Blitar Lalu yang 2 Cagoy itu tuh Yang warnanya gelap itu Itu Import Dari Momotaro Kalau gak salah Gue lupa deh Nah Gue lupa Gue beli dari Buy Groupnya Atau Group Buynya Koi Monster Nah Singkat cerita Udah tau dong Konten gue yang sebelumnya Gue akhirnya Beli ikan koi Kohaku lagi Baru Import Dari Hoshikin Farm Jepang Ini dia Udah gue karantina 5 hari Dari Dari juga Di karantina Udah 5 hari Total udah 10 hari Ikan lincah banget tuh Bukan lincah lagi Kelincahan malah Jadi Hari ini Tepat 5 hari ini Akhirnya Ini hari ke 6 ya Maksudnya Akhirnya gue mau lepasi Ke kolam utama Nanti kolam gue Ini akan berisi Akhirnya 9 ekor ikan 5 nyakohaku 4 ekornya lokal 1 ekornya Eh sorry 4 ekornya Import Bersertifikat semua 1 ekornya lokal Nah Tujuan gue sih nanti Kolam ini Kolam ini Kedepannya akan berisi Kohaku aja 85% 15% nya itu Hanya Soa Mungkin sedikit Sankih Intinya sih Gue Sankih ya Tapi mayoritas Kohaku lah Kenapa begitu Karena ya itu Temen temen Pada intinya Setelah 5 tahun Kolam ini running Di rumah gue Gue berpendapat Dengan keluarga ya Khususnya dengan istri Bahwa Kita ngerawat Kohaku aja yuk Kayaknya udah Udah ada pilihan yang tepat Bahwa gue sekarang Dengan istri Dan keluarga Itu hobinya Kohaku Paling utama ya Bukan berarti gak suka Maikan koy yang lain Jadi Ya Akhirnya gue Memutuskan untuk Mengumpulkan Kohaku Nah setelah melepaskan 2 ekor ikan koy Kohaku ini Kedalam kolam ini Mungkin gue akan istirahat Belanja dulu Soal ikan koy Mungkin gue akan belanja lagi 6 bulan kemudian Ikan Kohaku Dainichi lagi sih Harapan gue Yang bagus Yang berkualitas Dengan syarat Kan tersebelas ekor nih Sakal Dengan syarat Nanti yang ikan Apa namanya Yang ikan Cagoinya Satu biji Satu ekor maksudnya Sama karasinya Satu ekor Gue jual lagi Jadi Total Sebelas ekor ikan ini nanti Akan berkurang lagi Dua ekor Gue jual Untuk nyari uang Buat belikan Kohaku yang baru lagi Tadi itu Sekaligus Biar populasi kolam gue Gak Sebelas ekor Ya Sembilan Sepuluh ekor lah Karena emang Rolesnya gue nih ya Gue bikin aturan sendiri Untuk kolam gue sendiri Jadi kalo bisa itu Sembilan sampai sepuluh ekor Itu paling banyak Karena kolam gue Kolam gue ini Kurang lebih sekitar Empat belas Enam belas ton Jadi harapan gue Sebenernya Sepuluh ekor itu udah Udah banyak banget Nah sekarang Ini udah hari ke-6 Ini udah hari ke-5 Eh udah hari ke-6 Sorry Karantina Hari ke-6 ini gue Lepasin Ke kolam utama Yuk Kisah Oke Udah ke-6 ini gue Kisah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah begitulah teman-teman penampakan dua ekor ikan kohaku gue ikan kohaku yang import yang gue beli dari hoshikin farm jepang bukan mamer loh sekali lagi gue selalu ngomong import dan lokal biar teman-teman tau kalau lokal itu gimana bentuknya kalau import gimana bentuknya tenang aja kalau gue mah kagak sombong ikan gue walaupun import juga gue belinya dari kecil lah harganya murah meriah bukan belikan koh yang juta-jutaan belasan juta apalagi puluhan juta dan ratusan juta enggak kok kalau gue sih kalau gitu lebih baik beli motor nah beginilah gambarannya teman-teman sekarang akhirnya ada 11 ekor di kolam gue nah teman-teman tau dong kohaku yang barunya mana ini dia salah satunya ini yang patternnya lima deh kalau gak salah yoi nih lima step tuh keren tuh nah ke depan 6 bulan lagi gue harus top belikan dulu nih karena gue harus konsentrasi minimal ya gedein dulu yang baby koi ini yang tau saya kecil-kecil ini nah akan gue kurangin ntar 2 ekor lagi ke depan atau bisa 3 ekor yang mana coba ya tebak-tebakan yang pasti satu karasi satu cagoy nah tapi tunggu deh 6 bulan lagi ya biar agak gedean harganya juga jadi lumayan agak oke ini cagonya yang ini nih sama yang satu lagi ada 2 tuh dua-duanya import bersertifikat dari mau-mau taruh deh kalau gak salah ya nanti deh di konten berikutnya akan gue bahas ya jadi teman-teman semoga bermanfaat konten ini jangan lupa kalau lu mau mendukung dan membuat gue lebih rajin lagi membuat konten biar gue lebih semangat dipencet dan ditekan tombol like-nya di subscribe dan dibagikan video ini ke teman-teman atau ke saudara lu atau ke sahabat lu teman kantor lu mungkin atau teman kuliah yang lagi pengen belajar ikan koi biar kita saling belajar nih karena gue juga buat konten ini sebenarnya bukan untuk ngajarin ya cuma berbagi pengalaman aja karena gue ini berawal dari bego banget sekarang masih bego juga sih merawat ikan koi-nya jadi gue mau teman-teman yang baru mau merawat ikan koi atau baru mau main ikan koi gak sebego gue pada awalnya jadi starting pointnya gak mau lo maluin deh gak rugi kayak gue banyak yang mati awalnya dulu gitu teman-teman ya jangan lupa lo kalau mau ikutan grup whatsapp gue gue udah punya grup whatsapp namanya koi89 caranya gampang deh lo tonton aja konten gue ada tuh di link atas yang ngebahas cara gabung untuk grup whatsapp koi89 gue follow instagram gue dulu yang pasti intinya sih lo DM gue aja bilang gue mau ikutan grup lo yan gitu deh teman-teman yaudah jangan lupa konten berikutnya gue akan ngebahas soal pakan Hiroyuki dan juga Harmony Koi pakan lokal ikan koi dari Blitar yang oke juga termasuk pakan pilihan untuk ngerawat ikan koi kita di rumah teman-teman gitu aja gue gak mau panjang lebar lagi sehat-sehat semuanya salam satu hobi salam nishiki goi cheers baby assalamualaikum bye bye teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati